Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe Juga ini terutama bagi yang bertanya Dan juga yang belum Dan juga nyalakan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video dari saya Ding ding Oke langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya Pertanyaan dari Ibu Cicih Ratna Sari Cicih Pertanyaannya begini Ini saya ingat Ibu ini sudah pernah bertanya ya Pada sudah beberapa waktu yang lalu Mengenai kehamilan kalau tidak salah ya Terus ini bertanya lagi begini Saya mau tanya Saya keluar darah tapi tidak ada gumpalan darah Dua kali perdaraan apa itu tidak apa-apa Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya Jadi ini kehamilannya usianya berapa dulu ya Kehamilannya usianya berapa Terus kemudian darahnya warnanya apa ya Kalau memang Usia kehamilannya kurang lebih 24 mingguan 20 lebih itu kemungkinan adalah Suatu tanda placenta ya Placenta previa bisa saja Tapi kalau placenta previa itu darahnya segar ya Darahnya berwarna merah segar Terus kemudian kalau ini disebutkan perdaraan saja ya Juga jangan lupa harus dipakai istirahat ya Bed rest bisa saja ibu kecapean menyebabkan gangguan ya Kalau keluar darah itu adalah suatu tanda bahaya ya Bisa terjadi keguguran harus segera dipakai bed rest ya Bed rest total seperti itu sehingga tidak berlanjut keluar darahnya Seperti itu untuk menyelamatkan kandungannya ya Terus kemudian tidak ada gumpalan Insya Allah kalau tidak ada gumpalan itu Tidak apa-apa harus segera bed rest ya Makanya harus segera bed rest untuk menghentikan perdaraannya itu ya Dan juga tidak boleh stres Gizinya tetap diperhatikan gizi seimbang Terus cukup air putih Vitaminnya diminum ya Asam polatnya diminum juga Seperti itu ya Oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye